Terima kasih. Dan mencurahkan rohmu yang kudus sehingga kami bukan saja boleh mengenal dan memahami kebenaranmu tetapi juga mencintai engkau, merindukan engkau, mendambakan supaya kami boleh semakin mengenal dan hidup bagi engkau. Pagi hari ini kami berdoa kiranya engkau berkenan sekali lagi ditinggikan melalui pemberitaan firman. Bukan saja melalui apa yang disampaikan tetapi bagaimana itu mengenal ke dalam hati dan pikiran baik kami sebagai individu maupun kami sebagai gereja. Sehingga keluar dari ibadah ini kami boleh menyadari sungguh anak domba itu layak, layak, sangat layak untuk disembah. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri mari saya mengundang saudara untuk menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang hari ini diambil dari wahyu 4 dan wahyu 5. Kita tidak akan baca semuanya, saya akan bacakan jadi pasal 4 ayat 9 sampai 11 dan pasal 5 ayat 8 sampai 10. Nanti ada bagian dimana mereka menyimak puji-pujian, saya mengundang saudara untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Saya akan mulai dari ayat 9. Dan setiap kali, ini wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata bersama-sama. Ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Saya akan lanjut pasal 5 ayat 8. Dan ketika ia, anak domba itu, mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah ke 4 makhluk dan ke 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Sekali lagi bersama-sama, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Silahkan duduk saudara sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita bukan saja yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mentaatinya, mencamkannya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara, di dalam hati saya pagi hari ini. Saudara dikasih Tuhan Albert Einstein, yang saya yakin saudara, kebanyakan saudara cukup kenal, seorang jenius abad 20 mengatakan kalimat seperti ini. Terlepas dari semua jeniusnya dia mengatakan ini, Aku ingin mengetahui bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Aku tidak tertarik dengan fenomena ini atau itu. Aku ingin mengenali pikirannya. The rest are just details. I want to know his thoughts. The rest are just details. Aku ingin mengetahui pikiran Allah ini, Allah menciptakan segala sesuatu, sisanya hanya detail. Saudara, apa yang terjadi di pasal 4 dan 5, pada dasarnya membantu kita menempatkan hidup kita di dalam perspektif surgawi. Perspektif dalam hidup itu sangat penting. Dan disini kita melihat bahwa di pasal 45 yang saya nanti akan ajak saudara untuk ikut semacam tour gitu. Kita akan kembali membaca pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 seterusnya, dua pasal ini. Saya berharap kita bisa bersama-sama memahami kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, yang berkuasa, yang mencipta, yang mencintai kita. Dan punya maksud baik bagi gerejanya. Kita sudah melihat bukan di tiga pasal pertama konteks ceritanya Yohanes yang lagi pada masa surat ini ditulis adalah dapat dikatakan seorang sesepuh gereja pada saat itu. Dia dipenjarakan di sebuah pulau bernama Pulau Patnos. Dipenjarakan karena dia menolak untuk menyembah Kaisar pada saat itu. Bahkan istilah yang berulang kali di surat Yohanes disebut sebagai Yesus, sebagai the Lord and God itu adalah istilah yang wajib dikenakan pada Kaisar zaman itu. Engkau adalah our Lord and our God. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Tetapi orang Kristen gereja saat itu menolak habis-habisan untuk menyembah Kaisar sebagai Lord and God. Salah satu alasan utama mengapa Yohanes dipenjara. Kita sudah melihat selama tiga kotbah pertama. Waktu Yohanes pertama kali melihat penglihatan itu dia bertemu dengan Yesus. Bukan Yesus yang berjalan di tanah Galilea melakukan mujizat mengajar orang banyak. Tetapi Yesus yang sudah dimuliakan. Yang sudah bangkit. Yang bahkan Yohanes yang katanya murid yang paling dekat sama Yesus. Waktu lihat Yesus muncul bukannya dia nyamperin high five gitu ya. What's up? Dalam gak ketemu. Kangen Yesus aku menderita. Aku tersungkur di hadapannya seperti orang mati. Dan itu adalah reaksi yang bukan saja Yohanes lakukan. Kalau saudara melihat semua nabi di perjalanan lama. Setiap kali mereka bertemu dengan Allah Yahweh. Face to face. Gak pernah ada yang melihat. Oh keren gitu ya. Awesome gitu ya. Saya kadang-kadang penasaran kalau foto-foto kita. Kalau ibadah ke gereja gitu ya. Kalau saudara type google image ya. Church worship. Maka kebanyakan sininya seperti kita ya. Angkat tangan. Dan that's fine. Saya gak nyalakan itu. Tapi berapa banyak dari kita yang harusnya menyadari. Kalau kita sedang ibadah. Kita seharusnya tergelepar di tanah. Dan mengatakan I'm nothing. I'm less than nothing. Yohanes yang sama juga. Diajak Yesus untuk mendengarkan suara atau surat Yesus pada tujuh jemaat. Yang kita sudah lihat. Mulai dari Ephesus all the way sampai gereja di Laudakia. Sudah bisa menyimak kembali saya tidak akan ulang. Nah bisa dikatakan pasal 1 sampai 3 adalah Yesus dan gerejanya. Di pasal 6 sampai 18 kira-kira. Kalau surat baca sepintas. Surat akan menemukan berbagai jenis penghakiman, penghukuman. Dijatuhkan ke seluruh dunia oleh Allah Yahweh. Dan kalau kita tidak punya perspektif yang tepat tentang penghakiman Tuhan. Kita akan berpikir tentang Rusia, Ukraina, Covid. Segala macam penyakit, segala macam kesulitan. Termasuk kesulitan hidup kita sehari-hari. Dengan perspektif yang salah. Itu sebabnya pasal dan 45 ini sangat-sangat penting. Pasal 4 dan 5 ini adalah semacam turning point dari surat Wahyu. Kalau saya disuruh pilih dari semua pasal Wahyu. Suruh kotbain hanya satu jam dan cuma punya dua pasal. Saya akan hanya kotbain pasal ini. Karena bagi saya kalau saudara mengerti pasal 4 dan 5. Pasal 4 dan 5. Saudara pada dasarnya punya pemahaman yang penting tentang. Bukan saja seluruh kitab Wahyu. Tapi seluruh sejarah. Dan mungkin hidup saudara dan sehari ini. Oke. Mari kita mulai turnya. Kalau saya saudara bawa kitab saya mengundang saudara untuk membuka. Mulai kembali dari Wahyu 4. Nanti ayat-ayatnya juga ada di slides. Tapi sangat baik kalau saudara menyimak dan membaca sendiri. Kalau saudara lihat. Mulai pasal 4. Sama seperti pasal sebelumnya. Dan sama seperti seluruh kitab Wahyu. Dan banyak bagian yang perjalanan lama. Allah mengkomunikasikan kebenarannya. Tidak secara konkret. Tapi menggunakan images. Menggunakan gambar. Menggunakan simbol. Gereja diumpamakan dengan tujuh kaki dian. Roh Allah diumpamakan dengan api menyala-nyala. Firman Tuhan diumpamakan dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Nah kalau saudara bayangkan. Khususnya buat saudara-saudara yang visual. Saudara coba gambar gitu ya. Yesus di pasal 1. Dengan rambut putih gitu ya. Ada pinggang. Saudara kalau lihat gambarnya pun. Tidaknya sangat-sangat ridiculous bukan. Tapi poinnya sekali lagi adalah. Allah menggunakan images itu. Untuk mengkomunikasikan hal-hal surgawi. Yang mungkin kita yang di dunia sulit mengerti. Nah paralelnya kira-kira seperti ini. Andaikan saudara pergi travel ke sebuah kampung pedalaman yang. Kampung-pung gitu ya. Kayak betul-betul kampung. Mungkin cara mereka menggunakan teknologi. Tidak ada bedanya dengan abad ke-18 atau abad ke-19. Apa yang saudara harus lakukan untuk mengkomunikasikan internet sama mereka? Social media. Facebook. Kirim email. Things yang kita lakuin. Kirikan udah biasa it's part of our life. Saudara gak mungkin pakai bahasa misalnya apa ya. Download dulu app-nya. Apa itu app? Download di smartphone. Apa itu smartphone? Wah cerita panjang lebar. Tapi mungkin saudara harus pakai bahasa yang sifatnya visual bukan. Saudara mungkin mengumpamakan koneksi itu seperti misalnya daun pohon. Yang mengkoneksikan sumber sari dari akarnya ke buahnya dan seterusnya. Nah itu yang terjadi. Sama seperti kita bisa mengkomunikasikan sesuatu yang sangat technologically advanced. Ke suatu suku yang sangat teknologi. Tertinggal secara teknologi. Apalagi Allah yang dengan segala kemuliaan kebesaran surgawinya berusaha mengkomunikasikan heavenly reality. Realitas surgawi kepada kita yang duniawi sehari-hari. Nah itu yang terjadi di kitab wahyu disini. So kalau saudara melihat mulai pasal 4 ayat 1 di slide. Disitu dikatakan kemudian daripada itu aku Yohanes melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu ku dengar. Jadi ini suara Yesus berkata padaku seperti bunyi sangka kalah katanya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan padamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Mungkin seorang lihat di slide sebelumnya itu ada semacam gambaran sekali lagi ini bukan apa yang Yohanes lihat. Tapi ini kira-kira ya thank you. Intinya kalau saudara membaca pasal 4 dan pasal 5. Saudara akan menemukan ada malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Itu pasal 5 bagian akhir nanti kita akan lihat. Ada makhluk-makhluk surgawi living creatures. Yang punya penampilan seperti elang yang terbang, singa dan seterusnya. Sebentar kita akan lihat. Ada ke-24 tua-tua tetapi sentral dari pasal 4, pasal 5 adalah di tengah-tengah circle ini ada sebuah tahta. Dan fokusnya berkali-kali adalah siapa yang di tahta itu, apa yang dilakukan dan apa hubungannya sama hidup kita. So itu poinnya. Jadi Yohanes melihat sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara Yesus itu mengatakan naiklah kemari dan aku akan menunjukkan apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah saya sempat sebutkan kalau saya di kotba pertama bahwa waktu Yesus mengatakan apa yang akan terjadi sesudah ini. Dia tidak sedang bicara tentang sequence of events. Nah ini ada banyak cara mengartikan kitab wahyu saudara. Tapi saya pilih nanti yang kita akan lihat di kotba berikutnya bahwa Allah melalui kitab wahyu berusaha menunjukkan secara berulang-ulang adegan yang sama. Cuman angle-nya beda-beda gitu. Nah ada interpretasi lain mengatakan oh ini sequence of events. Makanya mereka seringkali disebut apa ya newspaper theology. Jadi mereka selalu bandingkan antara berita terbaru di koran gitu ya. Dengan apa yang kitab wahyu katakan. Nah saya beberapa tahun lalu pernah jadi bagian dari gereja seperti itu saudara. Dan mereka sangat wah ini tahun sekian Israel jadi negara. Tahun sekian Raja Arab ini meninggal. Dan saya masih ingat lagi itu sempat diskusi di bubble study. Toto salah satu pemimpin bilang eh lu tau gak pangeran ini bin apa-bin apa di Arab berusaha meninggal. Semua mangkut-mangkut wah ngerti banget wah ini sudah waktunya. Saya gak ngerti what's the point gitu ya. Tapi itu mereka lakukan mereka berusaha mematch up apa yang terjadi dalam sejarah. Apalagi sekarang ya Rusia menyerang Ukraina apakah ini gok dan magok ya. Nanti sampai waktunya kita akan lihat. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan apa yang akan terjadi sesudah ini pada dasarnya mau. Yesus seperti judul kitab ini wahyu berusaha mereveal. Unveal the real reality behind apa yang kita lihat. Nah itu pasal satu. Pintu terbuka disitu di dalam grammar Yunanianya adalah pintu terbuka yang tidak akan bisa ditutup lagi. Artinya pintu yang standing open. Ada akses sekarang masuk ke sana. Apa yang terjadi pasal dua. Eh sorry ayat dua. Segera aku dikuasai roh dan lihatlah sebuah tahta. Sekali lagi tahta itu simbol kuasa ya. The center of power. Dan di tahta itu duduk seseorang. Di tahta itu duduk seseorang. Kalau kebanyakan saudara guys ini kayaknya Tuhan. Betul. Seratus. Buat saudara gitu ya. Ada seorang pengkotbah pernah mengatakan andaikan. Bagi disini yang udah menikah saudara pulang ke rumah gitu ya. Pulang ke rumah setelah seharian kerja capek begitu. Saudara pulang ke rumah masuk ke dalam rumah. Misalnya saudara punya sofa kesayangan. Mungkin udah gak ada lagi sekarang ya. Andaikanlah saudara punya sofa kesayangan. Tapi di sofa kesayangan itu duduk seorang pria yang saudara tidak kenal. Saya yakin salah satu pertanyaan saudara adalah siapa lu gitu ya. Dan hubungannya berikutnya lu ngapain disini. Andaikan si pria itu berdiri dan menjawab. Oh saya ini sebetulnya suka memperhatikan cara kamu menjalankan keluarga ini. Cara kamu melakuin istrimu, anak-anakmu, waktu senggangmu. Dan saya pikir kamu ini suami gak becus. Lu gak pantas jadi saya memutuskan untuk pindah. Dan berperan menggantikan suami istrimu dan bapak bagi anak-anakmu. Saudara saya gak tau relasi saudara dengan keluarga. Mungkin bapak saudara-saudara bilang yay thanks buddy. I've been waiting for. Mungkin ada kayak gitu. Mungkin ada pikir gue ada tunggu-tunggu. Ada orang yang menggantikan pekerjaan yang melelahkan dan berbosankan ini. Tapi kalau saudara suami yang becus. Saya yakin entah dia yang keluar atau saudara yang keluar. Betul gak? Entah dia yang mati atau saudara yang mati. Kalau boleh pakai bahasa orang Indonesia. Tempat parkir gitu ya. Let's settle this on the street. Demikian juga dengan Tata ini. Tata ini mengatakan bahwa di tengah segala carut-marut kekacauan dunia ini. Ada sesatu yang duduk di Tata. Seated on the throne. Dunia kita mungkin kelihatan kacau. Keliatannya tidak terorganize. Ada kuasa-kuasa yang besar. Seperti negara-negara yang kita namanya sekarang jadi brand name. Kalau kita dengar mereka berbuat apa. Mereka bersin pun. Kita buh begini. Wah dia bersin gitu ya. Tetapi di Tata itu duduk seseorang. Dan siapa yang duduk disitu? Wah cukup jelas saudara. Mari kita lihat berikutnya. Ayat 3 sampai 5. Dan dia yang duduk di Tata itu. Yang kita tahu Tuhan Allah. Allah Yahweh. Digambarkan penampilannya. Nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkung di Tata itu gilang gemilang bagaikan zamrut rupanya. Dan di sekeling Tata itu ada 24 Tata. Dan di Tata-Tata itu duduk 24 tua-tua. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari Tata itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan Tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saudara andaikan saudara gak ngerti apapun dari bagian ini. Saya cukup yakin. Saudara baca sekilas aja. Salah satu kalau misalnya ada top 3 top 5 feeling yang muncul benar saudara. Saya yakin salah satu feeling yang muncul. Ini saya sok nebak gitu ya. Adalah takut. Serem. Aneh. What's this? It's actually kind of the point. Itu salah satu tujuan Allah menyatakan dirinya dengan penampilan yang gilang gemilang. Karena sekali lagi. Tidak ada yang bisa melihat rupa Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya waktu Yohanes melihat sekali lagi digambarkan terang. Seperti yang tadi kita nyanyikan ya. He wrapped himself in light. Oke. Terang. Dia berselimutkan terang. Terus ada 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 itu sebabnya digambarkan dengan permata berkilau-kilau gitu ya. Dan ada pelangi. Kalau saudara disini besar di gereja maka saudara tau pelangi ini bukan segera pelangi. Oh it's nice gitu ya warna pelangi. Mejiku hibiniu gitu ya. Bukan seperti itu. Pelangi merefer kita kembali all the way back ke kisah. Dimana Allah menjatuhkan hukuman atas seluruh dunia. Banjir besar bukan? Apa itu? Kejadian 6 sampai ke 9. Dan janji Tuhan untuk tidak lagi membahasmi manusia dengan banjir adalah. Dia mengatakan aku akan menempatkan busurku di langit. Dan kalau saudara perhatikan. Perhatikan setiap kali saudara melihat pelangi. Itu lengkungnya kemana? Ke atas. Ada yang pernah lihat pelangi lengkungnya ke bawah? Enggak ya? Lengkungnya ke atas. Dan Allah sebut itu bukan pelangi. Aku akan menempatkan my bow, my arrow. Artinya panahnya itu ke atas. Soal Allah mengatakan. Bunuh aku kalau aku sampai ingkar. Taruhannya mati. I will never destroy you again. Karena taruhannya reputasiku sendiri. Such a beautiful picture. Dan disini pelangi itu menggambarkan ada damai antara Allah yang suci. Allah yang mulia yang sebentar mereka akan nyanyikan. Dengan manusia yang berdosa. Di sekeliling tahta itu. Ada 24 tahta. Sekali kalau saudara sudah cukup lama di gereja. Saudara mungkin mikir. Ini 24 kali ini 12 tambah 12. That's right. Kemungkinan besar ini menggambarkan keseluruhan umat Allah. 24 anak-anak Israel. Dan 12 anak-anak Israel. Suku Israel. Dan 12 para rasul. Menggambarkan keseluruhan umat Allah. Diwakili oleh penatua-penatua ini. Dan kalau saudara mau sedikit bangga. Sebagai bagian gereja presbyterian. Di bahasa Yunaninya adalah 24 presbyteros. Mereka mewakili. Mereka menjadi angelic representatif di surga. Jadi ada damai, ada berkat, ada anugrah dari Allah yang duduk di tahta. Dan terus disitu dikatakan bukan di ayat 6 di slide berikutnya. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ini ada berbagai macam interpretasi. Tapi kalau saudara perhatikan di perjalanan lama seringkali laut itu adalah simbol kekacauan. Itu sebabnya waktu Yesus bisa berjalan di atas air. Dan menenangkan laut itu selalu mujizat itu tunjukkan untuk membuat orang kagum akan identasi sebagai anak Allah. Waktu dia menenangkan topan badai. Setelah dia menenangkan topan badai. Markus berapa itu? 7 kalau gak salah. Markus 4. Murid-muridnya gak bilang yes keren banget. Langsung high five sama Yesus. Dan lu, lu, you are the best. Mereka langsung mengatakan, who is this man? What kind of man is this? Orang macam apa ini? Sehingga danau pun takluk pada dia. Dan disini sekali lagi perhatikan. Disitu dikatakan ada lautan kaca. Jadi lautan itu begitu tenang. Sudah mungkin pernah ke lautan begitu tenang. Sepertinya kalau gue tahu itu bukan air, gue bisa jalan gitu ya. Lautan kaca begitu tenang sekali lagi menggambarkan damai. Ada comfort, ada peace. Antara Allah dengan umatnya. Tetapi juga ada tah-tah-tah yang lain. Tadi kita lihat yang diduluki oleh ke-24 Presbyteros. Ke-24 elders ini. Dengan ketahuan walaupun Allah yang kita berulang kali nyanyikan adalah Allah Maha Kuasa. Yang menguasai segala sesuatu. Tetapi dia tidak sungkan. Dia rela berbagi kekuasaan dengan makhluk-makhluk lain. Dengan orang-orang lain disitu. Dan nanti sebentar kita akan lihat dia berbagi kekuasaan juga dengan gerejanya. Ayat 6-8 ini ada gambaran disitu dikatakan di tengah, sorry. Lautan kaca. Di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata. Sebelah muka dan sebelah belakang. Sekali lagi saudara jangan gambar, bayangkan. Bahkan kalau saudara google image. Bisa ketemu makhluk yang betul serem dan aneh. Tapi sekali lagi di satu pihak tujuannya adalah untuk membuat kita genta dan takut. Tapi mata itu bicara soal wisdom. Soal pengetahuan. Soal pengenalan. Sama kayak dia ada matanya di mana-mana gitu ya. Atau telinganya gitu ya. Jadi ini mau dibilang mata, mau telinganya it's fine. Poinnya adalah mereka tahu semua mereka mengenal segala sesuatu. Dan disitu dia tuju dikatakan. Ada pun makhluk yang pertama sama seperti singa. Yang kedua sama seperti anak lembu. Yang ketiga punya muka seperti muka manusia. Dan keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Saya percaya bahwa ini menggambarkan seluruh ciptaan. Se-antero ciptaan Allah. Itu berkumpul di tahapnya. Memuliakan dan menyembah Allah pencipta mereka. Dan di ayat 8 dikatakan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya sekali lagi penuh dengan mata gitu ya. Artinya tidak ada yang tersembunyi dari mereka. Mereka mengetahui segala sesuatu gitu ya. Mungkin tidak se-ultimate Allah. Tetapi mereka juga punya kekuasa yang luar biasa. Artinya ini adalah semacam angelic beings yang kita tahu. Lebih hebat dari manusia manapun yang sudah pernah temui. Sudah tahu orang-orang besar yang namanya menghiasi koran dan media kita. Dapat penghargaan, punya kekuatan militer. Sudah tahu gitu. Ujung-ujungnya termasuk kalau mereka disembah sebagai dewa, sebagai Tuhan. Tutup titisan dewa dan seterusnya. Sudah tahu bahwa mereka ujung-ujungnya manusia. Cepat atau lambat mereka akan expire sama seperti sudah dan saya. Tetapi di surga rupanya ada makhluk-makhluk seperti ini. Yang melebihi kita. Yang lebih powerful dengan sayap enam. Dan seterusnya. Lalu dikatakan. Ini yang tadi kita baca bukan. Tidak henti-hentinya mereka berseru day and night. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Yang maha kuasa. Yang sudah ada. Dan yang ada akan datang. Yang sudah ada. Dan yang ada. Dan yang akan datang. Mengingatkan kita sekali lagi. Akan penglihatan Yesaya di Yesaya pasal enam. Di Yesaya pasal enam. Dikatakan waktu raja usia mati pada tahun dia meninggal. Jadi raja dunia yang sangat dia kagumi. Mungkin dapat dikatakan one of the best king di Israel. Pada tahun di mana raja usia mati. Aku melihat raja yang sesungguhnya. Nah saudara mungkin cukup sering dengar istilah kudus, kudus, kuduslah. Kita ada lagu himnya. Bukan holy, holy, holy. Lord God Almighty. Tapi ini adalah sebutnya cara bahasa Ibrani untuk menekankan sesuatu yang amat sangat. Seperti mau mengatakan. Seperti kita kalau bahasa Inggris ngomong. Good, better, best. Nah di bahasa Ibrani itu gak ada struktur seperti itu. Maka biasanya. Untuk menekankan sesuatu bahasa Ibrani itu menggunakan kata yang sama dua kali. Sama seperti waktu Allah mengatakan pada hari engkau memakannya. Buah pengetahuan baik dan jahat itu. Engkau sesungguhnya akan mati. You will die the death di terjahat lama. Kalau bahasa Ibrani nya kamu akan mati, mati. Dua kali mati. Nah ini kudus, kudus, kuduslah. Tiga kali menunjukkan dia betul-betul kudus suci. Bukan secara moral. Tapi kata kudus di bahasa Ibrani juga berbicara. You are totally different. Sama seperti saudara gak bisa bandingkan smartphone ini dengan anak saudara. Kategorinya gak nyambung sama sekali. Walaupun kita sekarang pakai bahasa teknologi seharian. Aduh gue udah mampet udah gak bisa download apa-apa gitu ya. Gue kayak udah lima watt. Kita mengumpamakan diri kita dengan teknologi kita pakai bukan. Tapi kita tahu ujung-ujungnya kita gak bisa diukur lima watt, dua watt, tiga watt. Betul gak? Karena kita ada di kategori yang berbeda. Demikian juga Allah yang kudus ini. Waktu makhluk-makhluk ini dan para tua-tua yang kita tahu surgawi. Waktu mereka melihat Allah. Mereka pun mengatakan. Engkau dibandingkan kami yang begitu powerful ini. You are so different. All together different. Kudus, kudus, kuduslah Allah yang maha kuasa. Para penatua semuanya ikut memuji di atas 9 dan 11. Dan di slide berikutnya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. Dan hormat dan ucapan syukur pada dia yang duduk di atas tata itu. Dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tata itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ini adalah pengakuan yang absolut, yang total, yang final terhadap Allah penguasa segala sesuatu. Dia yang duduk di atas tata. Dan mereka pada dasarnya mengakui. Maka kita lihat di slide berikutnya. Dan mereka melemparkan mahkotanya. Artinya mereka mengatakan bahwa even mahkota yang kami terima. Yang kami miliki yang begitu luar biasa. Begitu gilang gemilang itu pun bukan milik kami. Milik engkau. Sambil berkata at 11. Ya Tuhan dan Allah kami siapa? Engkau layak menerima puji-pujian. Engkau layak menerima hormat. Engkau layak menerima kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Dengan kata-kata mereka mengatakan setiap hal yang kelihatan dan tidak kelihatan. Di langit di atas, di bumi yang bawah. Yang eksis, yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Semuanya itu engkau yang ciptakan. Engkau yang menopang. Engkau yang memelihara. Soalnya pernah berpikir gak bahwa the fact bahwa saudara masih eksis hari ini. Bisa mendengarkan saya khotbah atau tidak mendengarkan. Bisa sambil duduk situ mikirin nanti siang makan apa. Mungkin yang online saya tidak bermaksud menduduk saudara. Soalnya bisa sambil dengerin, sambil main game atau sambil do whatever gitu ya. Tapi the fact semua kalau saya boleh bilang sistem kita masih on, berjalan. Soalnya bisa lalu-lalu sana-sini adalah karena Tuhan menopang saudara. Every single second. Setiap dari kita. Bukan hanya kita yang di ruangan ini pagi ini. Soalnya keluar ke Bourke Street. Ribuan orang macam-macam latar belakang. Soalnya lihat lagi foto dari ruang angkasa. Puluhan jutaan ribu orang beraktifitas, berkembang biak, bikin teknologi, berperang, berdamai, menikah. Melakukan seribu satu jutaan aktivitas selama 24 jam. Itu semua ada dan eksis karena Allah. Bukan saja Allah pencipta tapi Allah penopang. Itu sebabnya dia layak dipuji. Setiap dari kita saudara. Setidaknya berhutang eksistensi kita kepada Allah. Itu sangat berbeda dengan zaman dimana kita hidup bukan. Zaman dimana kita hidup pada dasar mengatakan you are your own God. You create yourself. Be what you want to be. Be the best version of yourself. Be a better version daripada kemarin. Follow your heart. Begitu bertolak belakangnya dengan gambaran atau perspektif yang Allah kita berikan bukan. Engkau telah menciptakan. Kalau saudara mungkin bisa pakai gata ganti kita. Aku ya. Engkau telah menciptakan aku. Dan oleh kendakmu aku ada dan menciptakan. Bukan kebetulan saudara eksistensi hari ini. Bukan kebetulan hari ini saudara mendengarkan khutbah ini. Bukan kebetulan saudara hari ini entah untuk permanen atau sementara ada di kota Melbourne. Bukan kebetulan saudara lahir dari keluarga A dan keluarga B dengan segala situasi latar belakang berkat dan beban. Kebetulan yang dimiliki itu terjadi karena Allah yang memberikan kehidupan bagi saudara. Kebanyakan saudara mungkin tahu saya lahir di Jerman. Dan saya masih ingat waktu saya SD saya bangga banget setiap kali. Saya kan di Bandung gitu ya. Lahir mana? Bandung, Bandung, Bandung. Kadang suka bumi gitu. Cirebon gitu ya. Ini satu anak lahir mana? Jerman. Wah saya bangga banget. Saya pikir gue keren lahir di Jerman. Padahal begitu saya agak ngerti dikit. Saya tahu it's not like I have a say in the matter gitu ya. Kayak saya bilang Tuhan boleh dong saya lahir di Jerman gitu ya. Enggak ya. Bukan pilihan saya. Bahkan bukan pilihan saya lahir di tempat dari orang tua, dari keluarga tentu. Pokoknya saya tahu itu adalah karena Allah yang memberikan Allah dalam entah kebaikannya atau whatever it is gitu ya. Dalam kedaulatan yang Allah menempatkan saudara dan saya lahir, diciptakan. Dan kita berhutang eksistensi kita kepada dia. Soalnya itulah Allah yang mewahyukan dirinya kepada kita. Sebabnya di slide saudara. Penyembahan terindah muncul bukan karena situasi hidup seperti yang kita harapkan. Tetapi karena kita melihat Tuhan seperti yang ia wahyukan. The most beautiful worship does not come when life goes the way we expect. But when we see God the way he is revealed. Ini yang tadi Einstein katakan bukan? I want to know his thoughts. The rest are just details. Kita seringkali bertanya Tuhan kenapa gini, kenapa gitu, kenapa situasi kayak gini, kenapa keluarga gue kayak gini. Why is this and that happening? Yes itu ada tempatnya dimana kita boleh berdoa, minta pada Tuhan. Tapi saudara jangan lupa bahwa yang memberikan saudara dan saya hidup eksistensi itu adalah Allah ini. Yang gilang gemilang dipujui oleh seantero ciptaan. Artinya mereka meng-approve every single thing yang Allah lakukan. Mereka bilang Tuhan kayaknya salah. Girvan harusnya gak boleh lahir disitu. Salah Tuhan gitu ya. Tuhan kayaknya salah gitu. Helena ini salah ditaruh di melapun gitu ya. Tuhan salah. Ini keliru Tuhan. Ini ada miskalkulasi Tuhan. Ini ada hal yang Tuhan tidak pertimbangkan. Tidak mereka mengatakan kudus, kudus, kudus Allah. You are worthy. Engkau layak karena engkau mencipta. Saudara kalau ini dua babak, ini baru babak pertama. Babak yang berikutnya menurut saya jauh lebih seru. Dan kalau saudara harap saudara memperhatikan. Karena ini sangat match up dengan apa yang kita sudah lihat sebelumnya. Pasal lima ayat satu. Berikutnya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Yang ditulisi di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan ketujuh meterai. Ini adalah bagian yang paling dramatis dari bagian ini. Mungkin saudara belum klik, kita lihat nanti. Saudara apa itu gulungan kitab? Gulungan kitab pada saat itu adalah, kalau saya ingin langsung gitu ya. Gulungan kitab disini berbicara tentang maksud dan rencana lah bagi sejarah manusia. Jadi kalau saudara mau tahu apa sih masa depan? Apa sih yang akan lakukan di dunia? Itu tertera di gulungan kitab itu. Nah ini sangat relevan khususnya bagi Yohanes dan gereja. Ketujuh gereja yang pertama menemukan surat ini. Karena mereka ada di bawah kekasaran Domitian yang sangat bengis. Ditindas dan saudara mungkin sudah lihat di pasal sebelumnya. Gereja bukannya tambah sukses. Unfortunately dari ketujuh gereja ini hanya berapa yang positif? Dua yang paling positif. Yang lain campur aduk. Gambarannya itu sangat-sangat messed up. Dan saya sudah bilang berkali-kali. Kalau saudara di gereja cukup lama, saudara akan menemukan hal yang kira-kira serupa. Orang-orang yang gak perfect. Personality yang berseberangan. Decision making kayaknya kok kayak gini bikin kita muter kepala gitu ya. 180 dajat. What is going on gitu ya. Kekecewaan kita dengan pemimpin. Kekecewaan kita dengan orang yang kita lahani. Saya sering kali di kelas keanggotaan bilang, I see sebuah gereja yang perfect. Dan sooner or later kalian pasti akan kecewa sama saya. I try my best not to gitu ya. Tapi pasti kecewa. Karena keterbatasan, kekurangan, kelahan, kekilafan, dan seluruhnya. Dan itu terjadi sepanjang sejarah gereja bukan? Oke. Nah itu satu faktor. Belum lagi faktor tekanan dari luar. Ada persekusi. Ada state. Ada negara yang dengan terang-terangan berusaha menekan. Bahkan membasmi kekristianan. Seperti yang terjadi di berbagai negara hari ini. Dan Yohanes ingin tahu. What's your plan God? Kita pengen tahu kan. Kalau dia di istilahnya masuk ke dalam tahtanya Allah. Dimana dia melakukan semuanya right. Dan dia punya perfect plan about everything. Soalnya saya yakin saat, Kalau misalnya anda diundang ke surga. Terus Tuhan bilang, Aku kasih kamu tiga pertanyaan. Free. Of charge. Aku akan jawab. Soalnya pasti gak bakal tanya apa. Siapa yang bakal menengfuti tahun depan? Apa yang bakal saudara tanya? Saya yakin saudara akan menaikkan hal-hal yang penting dan signifikan. Dan itu Yohanes mau tahu. Apa yang akan terjadi dengan gerejamu, dengan sejarah. Dan rupanya itu tertera di dalam gulungan kitab itu. Yang dikatakan ditulisi sebelah daun dan sebelah luar. Kemungkinan untuk menekankan bahwa ini adalah dokumen yang sangat penting. Sangat komplit, sangat komprehensif. Everything is included. Semua ada di situ. Tetapi dimeterai bukan dengan satu. Tapi dengan tujuh. Sekali lagi. Sering kali di wahyu tujuh itu angka perfection. Artinya hanya dapat dibuka oleh seorang yang betul-betul qualified. Dan punya otoritas untuk membuka. Soalnya disini yang pernah entah ke airport atau nyetir ke daerah militer. Terus ada pelang gitu ya. Authorized person only. Trespassers will be prosecuted. Siapa di antara saudara? Kecuali saudara gila gitu ya. Mikir. Cabut sayanya masuk. Ada yang berani? Ada yang pernah coba? Boleh sharing disini. Gak ada ya? Gak boleh. Jangan. Jangan sih. Gak boleh. Jauh-jauh. Itu sign yang manusia bikin gitu ya. Yang otoritasnya masih manusiawi. Disini tujuh metrai. Gak ada yang bisa buka. Dan itu ditunjukkan dengan challenge-nya. Ayat kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan sunai nyaring katanya. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka metrai-meterainya? Big question mark. Siapa? Dan kalau ini film atau misalnya graphic motion. Semua orang yang tadinya menyembah, memuji semua makhluk yang begitu fantastik yang di luar dunia ini. Yang begitu dasyat dan begitu hebat. Apa yang dikatakan tentang mereka? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga. Ayat tiga ya. Dan yang di bumi. Atau yang di bawah bumi ini. Bumi ini bukan bicara di bawah permukaan bumi. Tapi bicara tentang orang mati. Artinya tidak seorang pun yang hidup mati dulu sekarang. Yang dapat membuka gulungan kitab itu. Atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Nobody is worthy dengan katanya. Tidak satupun yang layak. Abraham tidak layak. Musa tidak layak. Elias tidak layak. Daud tidak layak. Kaisar, Domision. Apalagi gitu ya. Paulus tidak layak. Kemungkinan by the time of the story Paulus sudah meninggal. Petrus tidak layak. Yohanes tidak layak dan kelihatan banget. Karena reaksi berikutnya. Maka menangis laku. Bukan cuma netes gitu ya. Kayak cowok biasanya. I'm fine. Cuman gatel matanya. Menangis laku dengan amat sedihnya. Sudah bayangkan. Adeganya mungkin campur aduk. Ada puji-pujian. Kudus-kudus lang. Kalau misalnya kayak tadi nyanyi. Kau yang nangis anak kecil baik kita bisa ngerti. Bayangkan yang nangis saya gitu. Lagi terus saya. Suara lagi nyanyi. What is this? Dalam set reaksi menangis. Menangis laku dengan amat sedihnya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Atau melihat sebelah dalamnya. Dan salah satu reason kenapa Yones nangis adegan melihat. Tuhan what will happen to us? Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Dan sudah saya yakin kalau sudah melihat dunia ini atau hidup kita sehari-hari. Apalagi mungkin dalam tahun terakhir. Lagi lockdown teman-teman di Mabun pengalamin. Ini berapa lama itu? How long oh Lord? Dan mungkin kita bisa. Dan saya yakin kebanyakan dari saudara pasti pernah menangisi hal yang sama bukan? Tuhan apa yang terjadi semua begitu kacau. Ada orang yang begitu jahat. Ada intrik yang aku gak mengerti. Ada things yang aku cuma bisa ngomongnya sama orang sampai segini. Di belakangnya ada so many question mark, question mark, question mark, question mark, question mark, question mark, question mark. Maka menangis laku dengan amat sedihnya. Sekali lagi menggambarkan betapa hopelessnya, betapa terbatasnya manusia dalam dosa dan kelemahannya. Tetapi. Ayat lima. Ini turning pointnya. Super penting. Perhatikan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah ini saudara perhatikan saya tahu udah ada di slide jadi a bit spoiler tapi that's okay. Karena di Alkitab gitu ya. Perhatikan sesungguhnya. Perhatikan sesungguhnya gambarnya singa. Semua saudara tahu singa itu seperti apa. Buas, kuat, gagah, perkasa, berbahaya. Singa dari Yehuda keturunan Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Artinya jangan sedih, jangan kecewa, ada harapan. Ayat enam. Dikatakan singa, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan kempah mahluk itu dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah tersembelih. Bertanduk tujuh, bermata tujuh, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. What's going on? Katanya singa. Kok yang muncul domba? Domba berdiri lagi, tanduk tujuh, mata tujuh. Singa dan keturunan Daud memang adalah titel mesianis yang menggambarkan Yesus sebagai Kristus yang dinanti-nantikan. Raja yang dinanti-nantikan. Tetapi raja seperti apa dia? Itu digambarkan dengan identitas dia sebagai domba. Telah tersembelih, tapi berdiri. Artinya mati dan telah bangkit. Tanduk di dalam akitab termasuk perjalanan lama itu menggambarkan keraja dan kuasa itu sebabnya di Masmur kadang-kadang dikatakan Tuhan naikkanlah atau peganglah tanduku. Artinya peganglah, tolong supaya kerajaan kokoh dan tujuh sekali lagi menggambarkan kesempurnaan. Ini adalah cara lain untuk mengatakan yang kita sering katakan tentang dia. He is the king of kings. Dia adalah raja segala raja. Tetapi bukan itu saja, dia adalah the ultimate Solomon. Karena disitu katakan... Sorry beneran, saya ayatnya hilang. Betang tujuh dan bermata tujuh. Sekali lagi berbicara tentang ultimate wisdom. Dia punya bijaksana yang sangat tinggi, yang tidak terbatas. Dan bijaksana itu dia dapat karena ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini sekali lagi bukan bicara roh-roh kudus itu ada tujuh roh gitu ya. Kayak di film-film Gentayanan. Enggak kayak gitu. Itu menggambarkan roh yang sempurna, yang perfect, yang ultimate. Yang menjelajah seluruh bumi. Artinya tidak ada satupun di dunia yang bisa disemunyikan dari mata Yesus. Soalnya ini adalah cara penulis penjaman baru menggambarkan Yesus... ...adalah pribadi yang berkuasa. Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah yang telah mati dan bangkit. Dan dia mengalahkan, walaupun seperti singa dia mengalahkannya. Tapi dia mengalahkan dengan dikalahkan. Dia mengalahkan dengan menjadi domba yang dikorbankan bagi dosa saudara dan saya. Dan itu sebabnya ayat 8. Kalau saudara lihat sebagai respon. Oh sorry, ayat 7 dulu ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan itu dari tangan dia yang dulu dia terstatai. Nah disana perhatikan, anak domba itu begitu powerfulnya. Kita sudah melihat adeganya. Makanya di depan menggambarkan dia begitu powerful. Ada petir, ada guntur. Tetapi anak domba itu disana cuma... Dia cuma datang dan dia ambil. Es. Kalau boleh dibilang semudah itu. Nah nanti di pasal-pasal berikutnya kita akan lihat isinya. Tetapi intinya dialah yang berkuasa itu sebabnya ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi memberikan pujian. Dan satu cowok emas penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus. Jadi saudara perlu ingat bahwa di tahta surga sana setiap doa yang saudara ucapkan. Yang panjang, yang pendek, bahkan yang saudara sulit untuk mengungkapkan. Itu ada di tangan Tuhan. Enggak ada doa yang kurang penting. Kalau saudara yang punya anak saudara tahu gitu ya. Saudara akan meladeni tangisan anak saudara yang dua bulan dengan tangisan anak saudara yang 12 tahun. Bukan karena yang satu bisa lebih fasi. Kenapa yang 12 tahun pasti bisa bilang. Oh ini tadi sedih di sekolah aku dibelengin gemuk misalnya. Waktu itu tadi aku berantem. Dia bisa artikulat yang 20 tahun belum bisa gitu ya. Tapi saudara akan mendengarkan dan meladeni dua-duanya. Apalagi Bapak surgawi kita. Saya yakin waktu saya sempat di train di sebuah gereja pendeta atau mentor saya dulu selalu mengatakan. Saudara apakah ada doa yang saudara sulit dan tidak bisa ungkapkan dengan hatimu. Maka nanti ada berapa jembat yang angkat tangan. Dan tujuannya adalah Tuhan mengetahui isi doamu walaupun kau sulit mengungkapkannya. Dan what a great privilege setiap doa kita saudara. Itu ada di priority listnya Tuhan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya ayat 9. Kata mereka engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka metera-meterainya. Perhatikan kalau sebelumnya engkau layak you are worthy because you created. Yang sekarang you are worthy because you were slain. Karena engkau yang tadi mencipta kita berhutang semua eksistensi pada dia. Tetapi sekarang engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, menjadi imam bagi Allah. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara sekali lagi kita disini melihat respon. Yang respon penuh puji-pujian terhadap pengorbanan, terhadap kematian, terhadap kebangkitan Kristus. Yang di respon kembali dengan ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat. Sekarang kalau saudara perhatikan tadi ada 24 tua-tua keempat makhluk. Sekarang banyak malaikat bergabung seperti background choir gitu ya. Dan perhatikan dikatakan banyak malaikat, makhluk bergabung sekeliling tahta, makhluk, dan tua-tua itu. Perhatikan jumlah malaikatnya. Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. You cannot number them. Dan kalau saudara lihat penjalan lama, satu malaikat itu powerfulnya luar biasa. Saya mungkin kadang bayangin sekarang seperti film-film superhero gitu ya. Kayak Eternals atau Avengers misalnya. Yang bisa terbang super speed dan seterusnya. Satu malaikat punya kuasa seperti itu dan sekarang jumlahnya berlaksa-laksa. Tidak bisa dihitung. Dan mereka semua berkata apa? Anak domba yang di sebelah sembelih itu layak. Siapa yang layak? Bukan kami. Kami powerful tapi yang layak adalah dia menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Lalu semua seperti bergabung gitu. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut dan semua yang ada dalamnya. Sekali lagi seluruh ciptaan, seluruh konstelasi tata surya seolah-olah mengatakan menyanyi bersama bagi dia yang duduk di atas tahta. Dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kalau sudah lihat pasal empat dan pasal lima, itu dibuka dengan aku melihat, ditutup dengan mereka tersungkur dan menyembah. Aku melihat, mereka tersungkur dan menyembah. I want to know his thoughts, there are details. Yang kita punya di Alkitab jauh lebih luar biasa, bukan saja his thoughts tapi hatinya bagi kita. Sudah tau pick up lines ya, misalnya cowok seneng sama tuh cewek terus katanya ada kalimat apa sih pangg itu yang saya dengar baru-baru ini. Kalau aku bisa mengatur orang alfabet, aku akan tempatkan I next to you gitu ya, I, you. Jawabannya, well aku lebih suka yang udah alfabet sekarang yaitu N sebelahnya O, no. Lion and lamb, dialah-alah yang abadi, yang tetap, yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Bukannya no, yes dia membuka jalan bagi kita tapi suruh perhatikan karena dia adalah the lion and the lamb di slide berikutnya. At the end of the day, kalau sudah gak inget apa-apa, inget poin ini. Anda, siapapun di dunia ini yang pernah mati hidup yang akan datang. Mau itu Putin, Xi Jinping, Rusia, Ukraina, siapapun itu. Semuanya akan menyembah Yesus. Dan Anda akan menyembah Yesus entah dalam satu atau dua. Anda entah akan menyembah dia sebagai anak domba yang disembeli mengamatkan Anda. Atau Anda akan menyembah Yesus sebagai singa Yehuda yang menang menghancurkan Anda. Either way you will worship Him. You will either worship Jesus as the lamb who was slain to save you. Or as the lion of Judah who wins by destroying you. Gak ada jalan tengah. Aku mau yang tengah-tengah gitu. Kan Yesus penuh kasih. Well, itulah cara menunjukkan kasihnya. Mati bagi engkau. Apakah kau akan menerimanya? Saya akan tutup dengan tiga poin yang saya modifikasi dari seorang penulis yang bernama Daniel Johnson. Tiga poin implikasi, cepat aja. Yang pertama, saudara. Apa yang sih dijanjikan bagi kita dari anak domba yang layak disembah? The lamb who is put of worship. Pertama, ada pintu yang selalu terbuka kepada Allah. Pintu yang dikatakan di pasal 4 S1 itu terbuka dan tetap berdiri terbuka. It's still open for you. Saudara, apapun latar belakang. Mungkin saudara bilang, kok Chris gak tau my sin? Bapak gak tau dosa saya. Saudara, saya gak tau emang. Saudara mau cerita sama saya gitu ya. Misalnya saudara ceritain every single thing yang saudara pernah lakuin. Saudara gak pernah cerita sama siapa, kita bisik-bisik. Saudara tau, saya akan bilang thank you. Tapi saya tau bahwa yang saudara cerita sama saya itu setitik ini. Yang Allah tau itu besarnya kira-kira seruangan ini. Itu bandingannya. Tapi pintu itu terbuka bagi saudara. Karena anak domba yang layak disembah telah disembah bayi kita. Yang kedua, masa depan kita dijamin oleh salib. Dengan kata lain, setiap hidup kita, our future is guaranteed by the cross. Saudara, karena Yesus mati melalui kasihnya yang berkorban bagi kita. Maka kita yang sudah menerima kasih itu, kita juga dipanggil untuk menjalankan kasih yang sama pada orang lain. Itu mungkin one of the test. Kalau kita mengalami tantangan, ujian, disalam mengerti, di the saksana sini. How do we serve other people? Apakah orang bisa melihat kasih yang hitung-hitungan karena lu kasih gua, gua kasih balik? Atau kasih yang sacrificial? Itu sebabnya, karena masa depan kita sudah dijamin oleh salib. Maka kita tau bahwa masa kita yang sekarang pun kita bisa berjalanin seperti Yesus menjalankan salibnya. Dengan berkorban, dengan rela. Yang terakhir, kemenangan yang final atas dunia. A final victory over the world. Perhatikan, tadi dikatakan bahwa mereka akan memerintah bersama-sama dengan dia. Mereka yang menyembah Yesus sebagai anak domba yang disembeli akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Saudara, perhatikan alangkah indahnya. Bukan saja para tua-tua itu di-include dalam pemerintah Allah. Tetapi juga saudara dan saya. Karena anak domba yang layak disembah, itu harus disembeli bagi kita. Kita bersyukur dalam Kristus, kita punya something yang jawaban yang Einstein cari bahkan sampai mati dia tidak bisa temui. Bukan saja his thoughts, we know his heart, we know his love. Kita tau dirinya. Dan there is a sense, saudara, kita bisa mengatakan the rest are just details. Kita berdoa. Bapak-bapak surga sungguh, anak domba itu layak untuk dipuji dan disembah dan ditinggikan. Dan ampuni kami kalau seringkali yang kami sering pusingkan dan pedulikan adalah hal-hal yang sepele, yang duniawi, yang sementara. Dan melupakan bahwa di dalam Kristus kami miliki anak domba yang telah disembeli bagi kami. Yang melaluinya kami akan memerintah bersama-sama di langit dan bumi yang baru. Dan sekarang dipanggil untuk mengasih satu sama lain dengan kasih yang sacrificial. Tohong setiap kami dalam hidup kami untuk balik memuliakan dan mengenal Kristus ini. Karena dalam namanya kami berdoa. Amin.